Oke guys kali ini saya akan langsung ke intinya aja jadi kemarin sore pukul 3 pagi saya terkena hipnotis garena sialan yang membuat semua uang saya raib tak tersisa hanya untuk membeli si kapir hero sialan gak berguna ini. Awalnya saya kira si kapir ini begitu GG gak ada obeng sekali ulti musuh langsung mokat sampe BSA ternyata hanya hoak fek garil bikin saya tak kuasa menahan kesedihan yang begitu mendalam. Kali ini saya-saya akan langsung memberikan bukti nyata tolonya si kapir ini buat kalian, bukan bukti palsu kayak pemerintah negeri Wakanda ini ya haha anjay ada tukang bakso. Bertemu dengan musuh yang bisa dibilang sangat mudah untuk dikalahkan awalnya saya begitu semangat dan ingin segera membantai para musuh-musuh low mekanik ini. Tapi ternyata semua tak seindah yang saya bayangkan, baru aja maju belum ngapa-ngapain nyawa saya udah sekarang tuh maut dan apa boleh buat saya cuma bisa ngocok dituret sampe ajal menjemput si kapir ini. TALAAAN! Datang dengan nyawa penuh dan semangat perjuangan 45 si kapir ini langsung main beringas ganas membabi buta dan ketika melihat si Harit udah mau mokat saya langsung mengeluarkan jurus laser tembus dimensi namun si Haritot ini masih belum mokat. Tapi untungnya saya adalah mantan seni perhandal propeller OP para Oheb pun gak ada apa-apanya dibandingkan dengan tembakan kematian saya yang begitu luar biasa. Belum sampai disitu, melihat ada yang mencurigakan di semak-semak saya langsung mengeluarkan laser tembus pandang andalan dan benar saja ada si Harit dan manusia kurcaci yang lagi bergenjot ria. Dengan mudah si kapir ini berhasil membuat manusia kurcaci dan Haritot Gaby adab ini hidup bersama dan bahagia di Jerman untuk selama-lamanya. Awalnya saya begitu senang menggunakan si kapir ini, tapi musibah besar mulai datang menghampiri saya. Ketika lagi sembunyi di semak-semak yang seharusnya aman dari segala serangan saya malah terkena tembakan Layla yang menyakitkan dan belum sampai disitu. Ketika lagi sembunyi di semak-semak yang satunya saya malah terkena angin puting beliung si palpale-papale-pale yang membuat saya seketika kaku tak bergerak dan mokat di tempat. Dan malangnya nasibku, ketika saya bersembunyi di semak-semak yang satunya lagi saya kembali terkena serangan si Layla yang begitu menyakitkan. Dan parahnya lagi udah berada di dalam turet si kapir tolol ini masih bisa tepar karena menginjak angin palpale-pale yang bikin nyawa melayang ke angkasa. Emang dasar montot hero gak guna kayak gini aja harganya mahal kayak minyak goreng padahal kalau bewan sama turtel pun pasti saya yakin turtelnya yang bakal menang. Aduh ya ampun! Oke adik-adik teman-teman yang begitu saya banggakan. Saran saya jangan beli si kapir sialan durjana ini karena walaupun ultinya ampe langit ketujuh pun musuhnya gak bakal mati tapi kalau ultinya gak kena ya kiki-kiki. Tapi menurut saya mending gunakan nana can atau cancut can aja karena selain imut lucu cantik dan mengemaskan nana can dan cancut can juga bisa untuk diajak bergenjot ria di semak-semak ya. Hahaha ayuk slemek slebeo slentot crot.